Saya hanya sekedar cerita bagaimana persaudaraan bisa kita bangun. Saat itu ceritanya ada perempuan muda dari Papua sekolah ambil pasca sarjana di Undip di Semarang. Secara kertas dikiriman kepada saya dan menyampaikan kepada saya, Bapak, tolong bantukan, kami tinggal ujian tapi tak ada biaya. Saya tidak kenal dengan anak itu, lalu saya cek, saya telepon Undip dan betul dia tinggal ujian. Ijin Poh Ganjar anaknya sudah ada di tengah-tengah kita. Aduh, inilah anak hebat itu. Dan sejak saat itu dia datang sama mamanya, dia datang sama papanya, saya terhadap betul. Dan kamu sekarang sudah magister, toko tangan. Sudah, sudah, sudah. Saya terharu karena ada perempuan muda hebat dari Papua menjadi magister dan dia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.